Nah seperti ini Gampang kan? Halo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya Hari ini Aku mau masak beef sukyake Bahan-bahannya Beef slice Lalu bawang bombay Bawang putih Siratake Kecap manis Kekoman soy sauce Sama sawi putih Yuk kita mulai Bawang putihnya kita cincang Bawang bombaynya kita belah dua Siapkan panci Lalu didihkan airnya Kita masukkan bombay Sama bawang putih cincang Lalu kita tutup Lalu kita tutup Nah lalu setelah mendidih Aku pertama-tama masukin Kekoman soy sauce Lalu kecap manis Lalu kecap manis Kira-kira dua Tergantung banyaknya air sih Nanti kita Tes-tes aja rasanya Aku bisa pakai dua atau tiga Tiga Lalu kecap manis Lalu kecap manis Rasanya dua dulu ya Nanti kalau rasanya kurang Aku tambah lagi Lalu kita tutup Biarkan sampai mendidih lagi Nah setelah didiamkan berapa saat Kita koreksi rasa Kira-kira kurang apa Ternyata kurang kecap manis Dan biasanya nanti Aku tambah gula putih sedikit Kita tambah kecap manis dulu Lalu gula putih sedikit Gula putihnya kira-kira Setengah sendok sayur Lalu kita tutup lagi Nanti kita masukin dagingnya terakhir Sayurnya terakhir Sama siratake-nya juga terakhir Biasanya saya tambahin tahu putih Tapi tahu putihnya Kita tambahin aja Kita tutup Kita tunggu ya Sambil menunggu Bumbunya menyerap Ini beef slice-nya Kita iris Aku biasa iris sekitar 2 cm Tergantung selera sih Kita iris semula Lalu sawinya kita cuci Kita iris juga Kita potong-potong Nah dagingnya sudah aku iris Sawi putihnya sudah diiris juga Sekarang kita masukin dagingnya Satu demi satu Karena dagingnya tipis Kadang-kadang suka ngegumpel gitu Kita masukin satu-satu Seterusnya Nah seperti ini Dagingnya sudah dimasukkan Lalu tutup Tunggu sebentar Sampai si kuahnya Bumbu dari kuahnya Menyerap ke dagingnya Nah Ini sekarang sudah selesai Untuk penyajiannya Siapkan mangkok Lalu Sawinya simpan di mangkok Karena aku gak terlalu suka Sayur yang lembek Jadi Karena Ini sudah mendidih Nanti dipanaskan Sama air mendidihnya aja Sawi Lalu Siratake Siratake-nya juga Simpan di sini Nah Seperti ini Sekarang kita kasih Dagingnya Dagingnya selamat makan